Nah, jujur ya di babak pertama, Amburadul, Kambuaya, Irianto, Wolves, gak kelihatan, oke? Si Asnawe yang harus bekerja sama-sama, sadil, berantakan, gak ada koordinasi, nothing. Terjadilah itu, blunder dari jodoh, jadi tujuannya Shintayung kayaknya, Si Elkan sama Rizky Rido di belakang, Amat sekali-sekali membantu serangan ke depan. Tapi gak berhasil, gue gak yakin bahwa Amat ini bermain juga seperti ini di klubnya ya. Terminit 23 gol itu salah Yodi Amat, dimana Elkan Bagot telat. Jadi pada saat Yodi Amat maju, si Bagot sama Ramdhan itu masih melebar. Oke, salah passing atau hilang bola, karena masuknya itu telat. Ini hal-hal kecil yang bisa fatal di dunia internasional. Ini yang lu harus tahu mobilitas lu, bahwa lu harus tahu kapan sebagai center back masuk, kapan lu keluar. Dan mungkin Elkan Bagot sama Rizky Rido agak meremehkan mungkin bahwa, Oh ya, Amat gak bakal kehilangan bola. Tapi hal kayak gini, ya untuk gue sih, kesalahannya textbook. Elkan Bagot kan gak main jelek, tapi kan pengalamannya juga masih cetek. Dan memang sih lapangan dengan rumput sintetis, tapi kenapa tidak disiapkan rencana permainan untuk mengantisipasi hal ini? Kenapa tidak juga mengandalkan direct passes dengan pergerakan tanpa bola dari para pemain Indonesia? Saya tidak mengatakan longbol, enggak. Direct passes yang juga diandalkan oleh para pemain Timnas Filipina ketika mereka coba untuk merancang sebuah counter yang cepat. Walaupun juga para pemain Filipina mengandalkan upan-upan pendek. Kenapa tidak ada variasi permainan dari Indonesia untuk bisa membuka pertahanan dari Filipina? Yang kita tahu, para pemain Filipina bermain keras menjurus kasar. Dan saya bingung juga ya, gak ada pemain Filipina yang mendapatkan kartu merah. Padahal kasar banget mereka. Wasitnya juga aneh nih di pertandingan kemarin. Tapi tentu kita gak bisa menyalahkan wasit. Jadi jangan juga pakai alasan nih karena wasit Indonesia gak menang. Enggak, Indonesia gak bisa menang karena mainnya ambur adul. Betul, saya gak bisa memberikan analisa itu hanya untuk menyenangkan teman-teman. Enggak, saya harus fair. Memang saya sering juga mengapresiasi Coach Hintayong karena sesuai dengan fakta. Dan saya tidak mengeritik Coach Hintayong karena pemilihan pemain dia kali ini. Enggak, karena menurut saya pemilihan pemainnya gak salah juga. Kan pemain yang underperform di pertandingan pertama lawan Ira kan gak dimainkan di pertandingan ini. Betul kan teman-teman? Tapi yang saya kritik adalah kenapa menurunkan lebih banyak pemain dengan naluri bertahan. Kenapa? Kenapa juga formasinya ketika bertahan menjadi 5 pemain bertahan. Ini kan para pemain Filipina ini kan sebetulnya kan kalau kita melihat teknik permainannya biasa aja ya. Tapi ketika mereka mendapatkan ruang untuk build up tentu mereka akan lebih mudah untuk bisa masuk ke jantung pertahanan Indonesia. Tetapi saudara-saudara dengan hasil imbang dari Filipina ini dan kekalahan kemarin dari Irak ya otomatis skenario nya berubah drastis saudara-saudara. Kalau dari Irak memang ya kalah wajarlah masuk akal karena mereka peringkatnya jauh sekali dari Indonesia. Tapi kalau kita imbang dengan Filipina ya saudara-saudara ya sebenarnya cukup memalukan juga sih. Cukup mengecewakan lah yang jelas mengecewakan. Entah memalukan atau tidak itu tergantung masing-masing orang apakah urat malunya masih ada atau tidak. Tetapi bagi saya itu cukup menggambarkan bahwa kita tidak seharusnya imbang. Kita seharusnya menang. Sudah-sudah kan waktu preview itu kan saya sudah mengatakan. Kalau pemain tidak melakukan kesalahan Indonesia bisa menang. Nah ternyata pemain melakukan kesalahan sendiri kan. Pemain di belakang koordinasi salah. Pemain di tengah di depan. Nah banyak melakukan kesalahan sehingga kita hanya imbang satu-satu. Dan itu memang mengecewakan sekalilah sudah-sudah. Istiahat melihat bahwa mungkin dengan dipercepat proses otorrisasi dari pemain-pemain yang lain. Bukan saya soal Yastin Hapner. Tapi juga Jai Ises yang harus dipercepat. Nathan Chow ini dan Ragnar kalau mereka memang bisa didaftarkan pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Karena batas waktu untuk menyetor pemain di entry by name untuk Piala Asia nantinya. Ini akan jauh lebih baik menurut STJ. Tapi dia akan melihat perkembangan ke depan bagaimana. Namun sektor tengah akan menjadi perhatian bagi STJ sebelum tampil di Piala Asia. Karena tidak adanya Marcel memang kelihatan sekali. Tidak adanya Ivar. Di tengah itu tidak ada yang mengatur ritme permainan kita. Walaupun mereka berdua masih muda tapi memang mereka punya cara berpikir. Reading the game yang sangat baik. Makanya STJ sangat berharap pemulihan kedua pemain ini cepat. Sehingga mereka bisa ikut di dalam pemucatan latihan nantinya. Karena kita akan mungkin berlatih di Turki dalam persiapan Piala Asia di Qatar. Dan mereka bisa ikut dengan baik. Sehingga tidak mengalami sidra lagi untuk dimainkan sebagai starter di Piala Asia. Jadi kita akan nantikan saja bagaimana persiapan di Piala Asia untuk 2024. Karena sudah harus dimulai pada bulan Desember yang akan datang. Pemain keturunan Indonesia Sandi Wals menjadi korban eksperimen kacau Sinta Eeyong ketika melawan Filipina. Timnas Indonesia gagal memetik 3 poin di kandang Filipina pada match day kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Skuad Garuda sempat tertinggal oleh gol Patrick Rachel pada menit ke-23. Sebelum akhirnya Sadil Ramdhani mencetak gol penyeimbang pada menit ke-70. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong, melakukan eksperimen dengan memasang dua back kanan sekaligus. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Sandi Wals. Sandi Wals yang biasa mengisi pos back sayap kanan di plit menjadi gelandang tengah. Sinta Eeyong menerapkan formasi 3-3, 5-2 dengan menempatkan Sandi Wals di tengah bersama Rahmat Irianto dan Riki Kambuaya. Sebelum pertandingan, Sinta Eeyong memang telah berpesan kepada Sandi Wals. Pelatih mengatakan agar saya dan teman-teman harus lebih berani, pegang, bola, duel dan komunikasi yang baik dengan sesama pemain, kata Sandi Wals. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui jika eksperimennya kacau babak pertama. Seperti yang kalian lihat, kami tidak memperlihatkan penampilan bagus di 20 menit pertama, kata Sinta Eeyong selepas pertandingan. Sinta Eeyong juga berdali kondisi rumput mempengaruhi permainan Timnas Indonesia. Tetapi saya memang sudah memperkirakan kami akan mengalami kesulitan di babak pertama, karena berkaitan dengan kualitas dan karakter lapangan, ujarnya menambahkan. Pada menit ke-30, Sinta Eeyong mengutuskan untuk menarik keluar Sandi Wals. Posisinya lantas digantikan oleh Witan Sulaiman sehingga Indonesia bermain lebih menyerang. Keputusan menarik keluar Sandi Wals cukup menjadi pertanyaan karena sang pemain sebenarnya bermain bagus. Back Cafe Mechelen itu mencatatkan 15 passing sukses selama 30 menit bermain di lapangan. Ia mendapat rating 6,07 versi lapang bola. Digantikannya Sandi Wals sempat memunculkan isu bahwa Sinta Eeyong terlalu loyal kepada beberapa pemain. Hal tersebut dikaitkan dengan pertanyaannya dalam podcast bersama putra Presiden Jokowi, KS Sang Pangarep. Di dalam hati saya memang ada pemain Timnas yang disayang, ucap Sinta Eeyong pada selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023. Namun dalam wawancara tersebut, Sinta Eeyong telah menegaskan bahwa ia tetap mengutamakan keberhasilan tim. Tetapi, tidak boleh karena Timnas itu satu tim. Kalau tidak menjadi satu tim tidak bisa menang, jelasnya. Hasil imbang lawan Filipina membuat Timnas Indonesia tak beranjak dari juru kunci kelas semen Group F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia mengantongi satu poin seperti Filipina tetapi kalah dalam selisih gol. Pada laga pertama, tim besutan Sinta Eeyong kalah telak 1-5 dari Irak di Basra International Stadium. Saat ini, Indonesia sendiri baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan yang mereka mainkan di putaran kedua ini. Indonesia memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua dengan dua partai tandang melawan Irak dan Filipina. Hasil kurang baik, di mana pada laga pertama mereka kalah telak 5-1 dari Irak. Dan kemudian menghadapi Filipina bermain imbang 1-1, selasa tanggal 21 November tahun 2023. Menyusul dua hasil buruk di pertandingan ini, dua fullback Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Sandi Wals langsung dimainkan dan sama-sama menuai banyak kritikan. Untuk Asnawi Mangkualam sendiri, dirinya sudah mendapatkan banyak kritikan sejak pertandingan pertama ketika berhadapan dengan Irak. Banyak yang menilai kalau pemain yang saat ini membela tim Jeonam Dragon itu melakukan beberapa kesalahan-kesalahan dan tampil kurang maksimal di pertandingan. Begitu juga dengan pemain naturalisasi Sandi Wals, di laga terakhir menghadapi Filipina ia bahkan diganti lebih awal sebelum pertandingan babak pertama usai. Pada laga menghadapi Filipina ini, kedua pemain ini pun langsung dimainkan secara bersamaan sejak awal babak pertama. Namun, strategi yang coba dimainkan oleh pelatih Sinta Aeyong itu bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik dan bahkan bisa dikatakan gagal total. Menanggapi hal ini, pengamat sepak bola Basri Badu mengatakan hasil kurang baik yang diraih Timnas Indonesia murni kesalahan tim bukan individu. Menurutnya mungkin kurang maksimal beberapa individu pemain seperti Asnawi dan Sandi itu karena memang kemistri belum dapat kembali. Kalau saya melihat bukan secara individu, melainkan secara kolektivitas tim. Salah satunya adalah pemain-pemain yang ia temani bermain belum dapat kemistrinya, kata Basri Badu. Ia menyebut pemain-pemain ini hanya memiliki waktu singkat ketika mendapatkan panggilan Timnas untuk melakukan persiapan. Hal itulah yang kemungkinan menjadi salah satu penyebab mereka sulit beradaptasi kembali dan menemukan kemistri antar pemain. Karena kita tahu kalau ada pertandingan Timnas, pemain-pemain itu baru bergabung dalam waktu beberapa hari saja, sebutnya. Basri Badu bahkan menyebut kesalahan individu pemain itu bahkan minim. Untuk itu perlu evaluasi tim kembali untuk kesalahan-kesalahan mereka di laga ini. Karena saya melihat begitu masalah kemistri dari pemain. Tidak menyalahkan secara individu baru kita melihat awal kesalahan-kesalahan ini dari mana, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!